Halo Trailblazer, bertemu lagi di channel Epilab Di video kali ini gue bakal ngasih saran buat kalian yang masih pusing gacha di banner 2.0 mengkasarel Nah disini gue bakal melihat dari sudut pandang meta kebutuhan, memory of chaos, dan pure fiction Soalnya konten-konten endgame ini reset di setiap minggunya Jadi kalian harus mempersiapkan karakter-karakter meta untuk menyelesaikan konten-konten tersebut Soalnya Stellar Jet ini adalah kunci untuk kalian gacha karakter-karakter selanjutnya Nah untuk prioritas gacha player pemula yang baru main banget Saran gue kalian mending gacha si Danheng Impibator Lunai Dia DPS Destruction berelemen Imaginary Untuk masalah damage udah pasti dia menjadi DPS terkuat kalau menurut gue untuk saat ini Plus dia itu masalahnya cuma satu Boros skill point Jadi kalian harus bawa karakter yang bisa nge-backup skill pointnya guys Nah untuk karakter yang paling cocok untuk mengatasi kekurangan si Impibator Lunai Yang bermasalah di skill point Nah kalian bisa pakai karakter terbaru nanti yaitu si Sparkle Nah ini dia karakternya bisa nge-bug skill point ya guys ya Jadi masalah dari si Impibator Lunai yang kekurangan skill point ini Atau boros skill point kalian bisa atasi dengan si Sparkle ini Nah dia juga selain bisa nge-bug skill point Sparkle Dia bisa nge-bug critical damage plus nge-bug critical red Terus dia juga bisa mendahulukan aksi ya guys ya Nah ini mantep banget si Sparkle Jadi kalau kalian mau gacha si Danheng Impibator Lunai Saran gue usahain gacha si Sparklenya juga guys Nah kalau kalian kalah red off nih pahit-pahitnya Kalian bisa pakai si Hanya Hanya juga bisa nge-bug skill point Cuman gak sebagus si Sparkle Terus dia juga bisa nge-bug damage bonus Nah kalau misalkan damage si Impibator Lunai Kalian mau naik lagi Nah kalian bisa pakai si Ruan Mei Dimana si Ruan Mei ini bisa nge-bug speed Damage bonus Break efficiency Dan bisa ngurangin resisten musuh juga Nah terus dia ini Untuk skill pointnya positif guys Jadi hemat banget Jadi ini cocok banget menurut gue Ruan Mei Sparkle dan Danheng Il disatuin guys Ini bakal menjadi DPS broken menurut gue Terus kalau untuk pengganti si Ruan Mei Nah kalian bisa masukin Tingyun yang bisa nge-bug energy attack dan damage bonus Terus kalian juga bisa masukin Pela Atau kalian bisa masukin silver warp Yang bisa ngurangin defense Bikin weakness Terus ngurangin spin musuh dan attack Nah untuk healernya sendiri Kalau kalian partinya bersama Sparkle dan Ruan Mei Kalian bisa pakai si Huo Huo Nah Huo Huo ini bisa nge-bug attack plus energy juga guys Sekaligus nge-heal sekaligus menghilangkan di-bug musuh Nah kalau kalian gak ada Kalian bisa masih bisa pakai Luo Cha Link, Natasha, Bai Lu Ataupun Puk Shuen Nah Bubper lain yang bisa cocok buat si Danheng Ibi-bibator runae Kalian bisa masukin Yukong N6 Di mana dia bisa nge-bug critical damage Critical rate Terus attack percent Plus dia juga bisa nge-bug imaginary damage bonus Cuman kelemahannya Kalian itu Yukongnya harus N6 Biar enak mainnya Plus si Yukong ini mainnya harus manual guys Gak bisa auto Soalnya kalau auto Bubnya suka ngawur Jadi kalau Yukongnya kalian belum N6 Menurut gue kurang worth it ya guys ya Ingat Intinya syaratnya Yukongnya harus N6 Biar enak nge-bug si Ibi-bator lunae nya Selain Yukong Kalian juga bisa masukin si bro nya E0 guys Nah ini juga masih cocok Sama si Danheng Ibi-bator lunae Dia bisa nge-bug crit damage Damage bonus Terus nge-bug attack Cuman kelebihannya dia bisa mendahulukan aksi Nah ini juga masih cocok dengan si Danheng Ibi-bator lunae guys Kalau kalian gak punya Yukong N6 Nah untuk harmony alternatif lainnya Udah pasti kalian masukin Ruan Mei Kayak tadi Pasukin Tingjun dan Pela Ya guys ya Agar hemat skill point Nah untuk healernya udah pasti Kalau party ini Kalau bisa pake luoca ya guys ya Agar hemat skill point Soalnya di party ini Gua gak ada sparkle Jadi buat kalian yang punya sparkle Kalian bisa pake alternatif party yang ini Soalnya ini party dulunya Sebelum si sparkle liris Nah jadi gitu guys Untuk masalah si Danheng Ibi-bator lunae Gua udah kasih tau Partinya seperti apa Terus kekurangan dan kelebihannya Jadi kalian pertimbangkan Mana nih Prioritas gacha yang bagus di akun kalian Nah disini gua bakal bahas si Black Swan Nah ini karakter menurut gua Menjadi prioritas kedua Soalnya Soalnya syaratnya Kalian harus gacha si Kapka terlebih dahulu guys Soalnya si Kapka adalah Salah satu karakter Core DOT ya guys Yang bisa ngebub DOT party Bisa ngasih demeng DOT Dan bisa ngeledakin DOT Jadi kalau si Black Swan kalian Demengnya mau increase Lebih tinggi lagi Kalian gacha si Kapka Terlebih dahulu guys Soalnya meskipun kalian Gak punya Black Swan Sebenernya si Black Swan ini Masih bisa digantiin si Sampo Meskipun udah pasti Si Black Swan bakal lebih OP Tapi Sampo masih bisa gantiin guys Terus si Kapka ini Kalian kalau gak ada Sampo Sampo sama Black Swan pun Dia bisa disandingkan Dengan karakter DOT lainnya Seperti si Luka Gunaiven Nah mumpung si Kapkanya Lagi di rate up sekarang Sepuluh hari lagi Nah kalian mending gacha si Kapka Kalau kalian ada Nihatan gacha si Black Swan guys Nah untuk harmoni terbaik Untuk ngebub Party DOT Udah pasti kalian Harmoni gratis Yaitu si Asta Kalian butuh E2 aja Soalnya dia bisa ngebub Speed sama attack Ini cocok banget Buat party DOT Tapi kalau kalian pengen lebih broken Kalian bisa masukin Roan May Yang bisa ngebub Speed juga Damage bonus Plus minus Resistance Terus dia juga bisa ngebub Brick efisiensi Terus kalau gak ada Kalian bisa pake Tingyun Yang bisa ngebub ER Attack damage bonus Ataupun Pela Yang bisa ngebub defense Atau kalian bisa masukin Silver warp Yang bisa ngebub defense Attack speed Dan yang lainnya Nah untuk healer terbaik Kalian bisa masukin Huo-Huo Dimana dia selain bisa ngeheal Dia juga bisa ngebub Energy dan attack Nah ini cocok banget Untuk party DOT Dimana scaling Dari damage DOT Itu kan dari attack Nah si Huo-Huo Bisa ngasih attack juga guys Healer ini Kocak ya memang Ini memang disetting Buat party DOT Tapi untuk Karakter-karakter healer Yang lainnya Seperti Luwocaling Natasya Baylu Agak kurang cocok Kalau menurut gue sih Guys Jadi kalian Kalau bisa Kalau punya Party DOT Gacha si Huo-Huo guys Soalnya Biar maksimal Untuk partiannya Nah itu guys ya Buat kalian yang mau gacha Si Black Swan Nah untuk partinya Gue udah rekomendasiin Yang tadi Menurut gue itu Partinya mahal banget Si asli Kalian harus sabar Buat gacha karakter-karakter limit Jadi kurang ramah Free to play ya guys ya Jadi kalian maksimalin aja Kalau bisa si Shampo Kalau kalian udah N6 Dan udah jadi Mending skip aja dulu Tapi kalau kalian suka Karakternya Digaskin aja guys ya Jangan lupa top upnya Dimana Digesek 619 guys Harga murah Aman dan terpercaya Nah disini Gue bakal bahas Si Jingyuan ya guys ya Nah ini menurut gue Karakter banyak masalahnya guys Nah gue bakal kasih tau Ke kalian Sebelum kalian menyesal Yang mau all in Di si Jingyuan guys Nah gue bakal kasih tau Masalah yang pertama Jingyuan ini Kalau kalian gacha Kalian itu harus gacha Sama signaturnya Kalau damangnya Pengen terasa Soalnya signaturnya ini Bakal ngebug banget Damang si Jingyuan Terus si Jingyuan ini Punya masalah Di damang utamanya Yaitu Lightning Lord Jika si Jingyuan nya Kena CC Atau debub Nah si Lightning Lord Ini gak jalan Atau gak keluar Jadi udah pasti Damang loss Nah jadi solusinya Kalian harus bawa Karakter-karakter Yang bisa menghilangkan Debub Seperti Huo Huo Seperti Luo Cha Seperti Natasha Link Nah itu tuh healernya Wajib itu guys Kalau misalkan Gak bisa ngilangin debub Wah bahaya DPS loss guys Terus Si Jingyuan ini Bisa digantiin Sebenernya Sama si Serpal Serpal ini udah cukup Sebenernya Kalau kalian untuk Menyelesaikan konten-konten Endgame Buat karakter-karakter Erudition Nah si Serpal ini Menjadi saingan berat Apalagi Serpalnya Udah E6 Terus Kalian juga Bisa gantiin Nama si Kapka Sebenernya Masih bisa digantiin Si Jingyuan ini Tapi mungkin Kalau untuk Kapka Babnya beda ya Kalau misalkan Nanti di MOC Tapi Saingan beratnya itu Si Serpal Si Serpal Sebenernya bisa gantiin Banget si Jingyuan ini Tapi untuk Laikon nya Nah ini Konteksnya Laikon ya Kesih Bukan si Jingyuan nya Tapi untuk Laikon nya Ini rekomendasi Sekali untuk digaca Soalnya Laikon nya Ini bakal cocok Hampir ke semua DPS Erudition Pokoknya Laikon si Jingyuan Ini broken banget guys Kalau kalian punya Mau dipake si Serpal Mau pake Himeko Argan Argenti Pokoknya ini cocok guys Kalau kalian mau Gaca Jingyuan Kalian gaca banner Laikon nya aja Saran gue Untuk DPS nya Kalian bisa pake si Serpal guys Nah untuk Timcom nya sendiri Di Jingyuan ini Wajib si Tingyun ya guys Soalnya dia punya Energi isu juga Jadi Tingyun bisa Ngebackup Energinya si Jingyuan Soalnya Tingyun bisa Ngebab energi richard Terus bisa ngebab attack Ngebab damage bonus Nah untuk ngebab damage Jingyuan Ke the next level lagi Kalian gaca Si Ruan Mei Sampai S1 Plus signaturnya guys Soalnya ini bakal Ngaruh banget Ke si damage Jingyuan Kuncinya ada Di si Ruan Mei Untuk buffer Terbaiknya Nah untuk Si Sparkly Pela dan Brow Bisa sebenernya Cuman kalau Saran gue Mending Ruan Mei aja Kalian all in Kalau kalian bener-bener Suka banget Sama si Jingyuan Nah untuk killernya Kalian bisa pake Luo Cha Ataupun Huohuo guys Yang bisa ngilangin Debug Nah untuk si Sparkly Sebenernya gue menemukan Dua party bagus Selain di Parti imbibator Lunae Nah kalian juga Bisa bikin Monokuantum Bertama si Singkwe Nah Singkwe ini Dia akan butuh Banget skill point Nah ini cocok banget Buat disandingkan Dengan si Sparkly Jadi kalian partinya itu Singkwe Terus kalian Sparkly Kalian bisa masukin Puxuen Terus satu lagi Kalian bisa masukin Silver Wolf Nah jadi Jadilah Monokuantum Tapi kalau bersama Sele Gue mendingan Masukin Brow nya Atau Ruan Mei Guys asli Soalnya Sele Kayaknya gak butuh-butuh Skill point Banget Jadi yang butuh skill point Sebenernya si Singkwe ini Nah jadi gitu guys ya Untuk masalah si Sparkly Nah jadi gitu aja guys Untuk videonya Semoga bisa membantu kalian Untuk menjadi pertimbangan Gacha di banner 2.0 Nah kalau kalian ada yang mau ditanyakan Dan masih bingung Kalian juga boleh komen di kolom komentar Gue doain Kalau kalian mau gacha Semoga gachanya hoki 10 kali pull Dapet dupe Atau 10 kali pull Menang red top Guys Amin Nah kalau kalian mau top up Jangan lupa top up nya Di gesek 619 Harga murah Aman dan terpercaya Terus kalian yang mau joki-joki Kayak suam disaster Rawat akun MOC Dan yang lainnya Nah kalian tinggal joki aja Di gesek 619 Ya guys ya Disanya banyak pro player-pro player Yang bisa membantu kalian Untuk menyelesaikan Konten-konten endgame Honkai Starrel Sampai bertemu di video selanjutnya See you next time I'll see you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax